Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengosongkan hard disk ya dengan folder yang kita tidak ketahui gitu Jadi kalau misalnya kalian lihat gitu ya data C atau mungkin data D itu terserah kalian Kalau misalnya itu tiba-tiba penuh gitu tiba-tiba penuh padahal kalian gak ngapa-ngapain Dan kalau misalnya kalian cek satu-satu itu lama banget ya dan kalau misalnya kalian salah hapus ya juga bahaya juga gitu Dan disini kita akan melihat gitu ya Dan disini saya di data C ini sebenarnya saya gak ada data yang penting-penting amat Tapi disini datanya itu udah kepake sekitar 112GB ya Enggak, enggak 112GB, 105GB gitu Padahal kalau file system itu sekitar 20GB-an dan mungkin aplikasi ya Aplikasi saya juga gak terlalu banyak itu paling sekitar 10GB-an Tapi ini udah sampai segini gitu ya, udah sampai penggunanya udah lumayan banyak Dan downloadnya juga udah tadi saya hapusin dan saya disini masih penasaran gitu Kok ini masih banyak gitu ya, yang ini apa sih masih banyak yang kepake gitu Apakah ada file yang tersembunyi atau yang hidden atau gimana gitu Ternyata ya memang gak hidden sih ya Sebenernya kalian cukup ke setting sini untuk cara menghapusnya Dan disini kalian ke sistem dan disini kita akan ke storage ya Dan ini khusus untuk Windows 10 Kalau misalnya untuk Windows 7 dan 8 gak ada yang kayak gini ya sistemnya Dan disini kita akan klik saja langsung yang disk C-nya atau mungkin disk yang mau kalian pilih ya Terserah Dan disini kita akan tungguin sampai loadingnya beres Nah jadi loadingnya ini akan menunjukkan berapa giga yang kepake gitu ya di sistem ini Jadi ini berdasarkan detailnya yaitu ada musik, ada video, ada adar, ada dokumen, ada temporary files Atau mungkin ya file sementara dan ada sistem ya Dan disini kita akan tungguin saja sampai loadingnya beres Oke pak jadi disini kita sudah beres ya Dan disini ada yang lambangnya icon tong sampah gitu ya Yang paling gede ini adalah 35GB Dan sistemnya adalah 30GB Dan untuk apps dan games itu ada sekitar 23GB Dan adar ini apa adar ya Adar ini coba kita akan lihat Kayak seperti ini Kita bisa hapus ya Kalau misalnya kalian mau juga Nah disini kita akan kembali saja Tapi kok ini 2MB, 6MB, 20MB, 53MB, 251MB, 566MB Bisa jadi 11GB ya Harusnya kan sekitar 1,2an ya 1,2GB Kok bisa jadi 11GB ya Ya aneh ya emang Coba nanti aja kita akan back dulu Nah disini kita akan ke yang temporary files Dan disini kita akan tungguin sampai loadingnya beres Dan disini kita akan mungkin Apa akan menghapus ya Menghapus file-file yang besar gitu Yang sampai 20GB gitu Jadi ya lumayan juga gitu ke hard diskitanya Biar jadi lebih lega Dan alhasil Windowsnya Atau mungkin ya Kalau misalnya kan file apa sih Di data C nya banyak gitu ya Jadi ya berat juga gitu Windowsnya Jadi disini kita akan hapus saja Ya kan langsung disini Disini kita akan tungguin sampai yang biru ini beres ya Oke pak Jadi disini kita sudah semuanya ya Tapi disini ada yang beberapa yang unchecked Kalau misalnya kalian mau checklist semua ya silahkan gitu ya Cuma disini saya pakai yang udah di checklist otomatis saja Jadi yang unchecked ini saya gak akan checklist Dan disini kita akan remove ya Ya kita akan Apa lebih Jadi biar hard disk kita biar lebih kosong gitu ya Jadi ya kita akan tunggu saja sampai beres ya Semoga aja cepat gitu Oke jadi setelah sekian lama untuk menghapusnya ya Dan memang lumayan lama ya untuk menunggunya Dan disini nanti akan habis ya Tapi kalau misalnya kalian disini mau checklist lagi Atau mungkin ya biar apa sih total clean gitu ya Atau mungkin ya bener-bener bersih gitu ya Bener-bener kehapus semua Ya silahkan aja checklist Cuma disini saya gak akan menghapusnya Dan disini saya akan biarin aja Dan tadi ya lumayan gitu ya Ada sekitar 34GB yang terhapus Dan disini sisanya sekitar ya adalah 200MB Enggak Ini sekitar ada batis sekitar 116MB an ya Dan kita akan kembali saja disini ya Kemakan kembali Dan disini yang freenya berganti ke 223 ya Dan itu lumayan banget ya Dan disini yang kepakainya cuma sekitar 70GB an Itu udah termasuk sistem dan aplikasi ya Dan ya memang aplikasi saya memang agak lumayan sedikit ya Dan setelah itu kalian bisa kembali saja Dan kalian juga kalau misalnya mau melakukan hal yang sama kepada disd Tapi disd ini gak ada temporary file ya Jadi temporarinya ini hanya terdapat pada disk C ya Karena itu adalah file system Dan apa sih kalau misalnya yang ini ya kan order dan video itu adalah sampai 93GB Ini adalah game ya kan Pasti game yang paling gede Dan berarti kalau misalnya disini kalian bisa kembali saja Dan setelah itu kalian ya bisa gitu ya Kalian bisa melakukan tiap 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali untuk cek ya Biar tetap kosong dan biar gak berat juga gitu ya Laptop atau mungkin komputer kalian Dan ya kayaknya cukup segitu doang video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rida Tukar Berkasihat Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax